Pemirsa Adrianus Daniel Meswara, dua dari empat orang terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan air bersih Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dituntut secara berbeda oleh jaksa penuntut umum, yakni kedua terdakwa tersebut membayar uang pengganti sebesar 2,5 miliar rupiah. Dua dari empat orang terdakwa tersebut yakni Adrianus Utama Suwandi dan Daniel Meswara, perkara dugaan korupsi pengadaan air bersih Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dituntut berbeda dari dua orang terdakwa lain yaitu David Sihombing dan Fatma Yanti di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi 8 Agustus 2022. Terdakwa Adrianus Utama Suwandi dituntut dua tahun kurungan penjara serta denda sebesar 100 juta rupiah, subsider tiga bulan kurungan, dan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar lebih dari 1,878 miliar rupiah, subsider satu kurungan penjara. Karena terdakwa telah menitipkan uang untuk pemulihan kerugian negara sebesar lebih dari 1,924 miliar rupiah, maka meminta majelis hakim untuk mempertimbangkan kelebihan uang titipan sebesar lebih dari 45 juta rupiah dikembalikan kepada terdakwa. Sedangkan Yalmes Wara dituntut lebih tinggi dengan pidana penjara selama tiga tahun serta denda sebesar 100 juta rupiah dengan subsider tiga bulan kurungan, dan membayar uang pengganti sebesar lebih dari 551 juta rupiah subsider dua tahun penjara. Untuk diketahui, hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dengan kerugian mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Namun dalam tuntutan, kerugian negara yang dibebankan kepada Adrianus dan Yalmes Wara kurang lebih hanya 2,5 miliar rupiah. Iqbal, Jek TV, melaporkan. Iqbal, Jek TV, melaporkan.